Kita lanjutkan hikam sedikit ya Bismillahirrahmanirrahim Ini ilmu hati Kita perhatikan jangan Sampai lengah, ngantuk, apalagi Dan luruskan niat, ikhlaskan pak Ya, ulang-ulang, awas Komu ilmu hati, nah genulah sedikit gawat itu Berkahna bermasalah Ya, karena Imam Ali Sain Ali mengatakan An-nasuh sarasat aqsam Perhatikan baik-baik ini, kata Sain Ali Manusia itu terbagi tiga golongan Alimun robbaniyun Pertama, seorang alim yang robban Alim robban itu seorang alim Yang ikhlas, mengamalkan ilmunya Mengajarkan ilmunya, Masya Allah Diamalkan Yang kedua, wa muta'allimun Ala sabiri najatin, dan orang yang Menuntut ilmu, ikhlas menuntut ilmunya Karena yang salamat di akhirat Jadi datang nanti, salamat di akhirat Lain karena ngebandingkan Kumahya ngajina Benar tuh, aduh, segawat sama Wahyu, kumahya Komun yang kesana Dimana ya salahnya Aduh, kacau itu Pak Kacau Pak, kacau Balau deh, kacau pakai balau Ini yang kedua Yang ketiga Hamajun ru'a Hamajun ru'a'un Hamajun ru'a'un Kelompok yang ketiga manusia Jadi tiga kelompok Ima yang suka, apa yang Ngajar seorang alim Yang mengamalkan ilmunya Ngajar dengan ikhlas Sebaik, atau orang yang Menuntut ilmu Yang ngaji Dengan harapan Untuk keselamatan dirinya Di akhirat nanti Dan keluarganya Dan selain keduanya itu Hamajun Kata beliau yang ketiganya Hamajun ru'a'un Masuk ke golongan ulama'un Enggak Masuk ke golongan Yang menuntut ilmu Dosok ngerajihintel Namun gitu ta Hamajun ru'a'un Memang lalu terjemahkan agak angker-angker gitu pak Ngeri-ngeri sedap Ru'a'un Hamajun ru'a'un Orang yang tidak punya pendirian Suka membebek Disebutnya juga apa Atba'un na'ikin Dalam saran Atba'un na'ikin Jadi membebek pak Sok ngabeo Ngabebek Kumahawai angin kamana da'ik Obat tersepulah kakaler-kakaler Oh ini resepnya yu nonton yu dangdut Tonton gitu Oh resepnya yu nongkrong-nongkrong Resepnya kamar yu Terus Lain karena kehadian pak Yamilu Nah ini pak Yamilun Mereka cenderung temak kamar pak Tergantung angin Ngamak pak Ngiliwirna kamana pak Angin Meremusnya kemana Angin kebarat-kebarat Angin ke timur-ke timur Ini orang tidak punya pendirian pak Walaikumsumillah Sehingga disebut ahlul fitnah Ahlul fitnah pak Ngerti pak ahlul fitnah Bagaimana dalam-dalamannya Ya itu pak Diajak Ya mohon maaf Ngajar memang Enggak gitu kan Ya Jadi ulama itu Lain ulama Diajak ngaji Sibuk Waduh Maaf ya saya Sibuk Emang sibuk apa kan Ya ini lagi Hitungin proyek Tiap hari Masya Allah Loh saya mah tersempat Ngajar Ngitung duit Ngapwe Ngitung duit Beres-beres Nah ini Kaitan dengan Waktu kemarin kan Artinya Jangan karena alasan Profesi Alasan Profesionalisme Profesionalitas Atau apa namanya Asal alasan profesi Sampai Sampai tekabur ngaji Wah itu Apa katanya Beakus bodoh Kata beliau ya Jawabannya apa Karasana Kersakarat Karena ngaji Sok diliwat Karasana Laksanakin Solat Lima Waktu Sok Diliwat Lima Waktu Sok Diliwat Sekarang AHA Senyum Nantai Pesta Ketawa Persis Kata guru-guru kita Seperti Begal Begal motor Waktu belum Dapet oleh Buser Waktu belum Ketangkap Buser Ketawa Pesta Miras Ketangkap Buser Bonyok Abis Karena oleh masyarakat Sudah digibokin duluan Boroh-boroh Bisa seri pak Beak Melayu pejet Benet Nah bener tuh pak Rampok Begal Benangku masyarakat Kuma aja pak Ayan Seserian Oke Benangku Malaikat Israel Di Nyangkor Karak Nyaho Disitu pak Baru Nyaho Ya Be Kesalah Cekiai Tapi Bisa balik Dikadun Makanya Luruskan Bismillah 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 kamu minta dipindahkan jangan agar Allah memindahkan kamu dari selain keadaan kamu sekarang awas ya pak awas akhirnya kita kerja nih masya Allah kerja ngaji keboro udah syukur pak walaupun hasilnya dari kerja itulah hanya cukup untuk sehari-hari jangan pernah minta dipindah dulu jangan 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 pernah berangan-angan kalau saya itu ikut yang gini kayaknya saya lebih baik jangan dulu kalau sekiranya yang itu itu bisa menyebabkan teka borong ngaji bisa sholat bisa bermasalah udah tau kalau disitu kesibukan bisa awas hati-hati pak kecuali memang kepada yang lebih baik bisa oh itu kayaknya lebih baik dengan kerja disitu saya bisa lebih giat ngaji saya bisa lebih rajin sholat beda lagi ini ini fima siwaha falo arodaka sebab andai Allah mau menghendaki itu lasta manakah pasti Allah memindahkan kamu min goi ikhrojin dengan tanpa memindahkan kamu dari keadaan kamu yang semula kalau Allah mau kan semua usik malik daya upaya kita oleh siapa pak Allah hakikatnya kan jadi jangan pernah mengatur-ngatur Allah dalam hal itu kita ikhtiar kalau berdoa-berdoa tapi ingat kalau akhirat kalau akhirat dahulukan insyaallah dunia bakal tak bawa pak dan orang loba terpercaya bener tuh pak kan kata Allah intang surulloha yang suruh sehat kayaknya semacam majikan betul gak pak padahal sudah masya Allah sudah begini begitu tengkar juga dengan istri ada apa dengan semua itu tenangkan hati kita dengan ini syarahnya kita lihat apa perkataan beliau itu kata beliau jangan kamu meminta dipindah oleh Allah jangan meminta kepada Allah agar Allah memindahkan kamu dari satu keadaan duniawiatin maksudnya urusan duniawi awas kasinaatin seperti pekerjaan satu profesi audiniatin atau urusan agama katolabi ilmin contohnya seperti sedang menuntut ilmu ini ingin dipindah lihat sama sudah enak kita setiap Sabtu bisa ngaji atau setiap malam apa bisa ngaji eh pengen dipindahkan supaya lebih meningkat dunia tapi ini masa bodoh ngaji masa bodoh sholat hati-hati pak hati-hati nah lihat malaka fi masih waha agar Allah memindahkan kamu kepada selainnya li tawahumika karena keraguanmu iya tak pak karena ragu ke Allah karena ragu keraguan kamu anna ma'anta fihi a'ikun anuhu dika karena keraguanmu anna ma'antafi bahwa keadaan kamu yang kamu ada di dalamnya ini a'ikun itu sebagai penghalang anuhu dika lihadratihi dianggap sebagai penghalang dari kebangkitanmu untuk mencapai ridhonya Allah untuk sampai kepada Allah kalau maka andai Allah menginginkan kamu mencintai kamu untuk memindahkan dan kamu termasuk orang yang diinginkan oleh Allah pasti Allah akan memindahkan tanpa harus diminta pasti Allah akan memindahkan kamu istiqmalan mahbuban Allah akan memposisikan kamu dalam posisi yang dicintai indahu di sisi Allah biayi wafiqa kali apalusualiha seperti kamu akan diarahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amalan yang baik yang soleh wa yuskilu kalbakan dan Allah akan menyebutkan hatimu bihi dengan kebaikan itu min goi ikhrojin dengan tanpa mengeluarkan kamu mengubah posisi kamu sebelumnya maksudnya adalah dengan menetapkan kamu dalam keadaanmu semula yang mana kamu tetap pada keadaan itu maksudnya orang yang sedang mengharap ridhu Allah ingin mencapai Allah pada suatu keadaan yang tidak cocok dengan keinginannya dengan tujuannya wakanat mubahatan fisyari padahal itu boleh menurut syara la yambagil hu'ayya rumal khuruj maka tidak boleh dia menginginkan keluar meminta keluar ya daripada keadaan itu min ha daripada keadaan tersebut bin abshi oleh dirinya sendiri wa yu'adhu hukmal wakti dan gak boleh dia menentang hukum waktu yang sudah dibahas pagian lalu ya hukum waktu itu kama marrofi kaurihi yang sudah dibahas pada pernyataan beliau yang pekan lalu nah kenapa ada riwayat disini kita stop disini ada kisah pak wa yuhka dan diriwayatkan dalam kitab tanwir ini an ba'dihim dari sebagian ulama kita anau kana yakulu bahwa ada seorang pak yang mengatakan begini dia kerja dia apa ini karena ingin pindah tadi dalam hatinya gerentes pak ia orang soleh biasa ngaji deh andaikan saya ungal poe tiap hari dapat dua potong roti aja karena makanan pokok di Arab itu roti ya kalau di kita anehkan tiap hari saya punya dua liter aja beras gitu lah dua liter weh saya poe lah saya akan istirahat lah sudah ya saya gak akan kerja gak akan begini saya pokoknya sudah saya tinggalkan saja pokoknya tiba-tiba satu kasus pak nah disini dia mengatakan terbersih dalam hatinya itu karena dia ingin istirahat dari kesibukan apa aktivitasnya itu hayang erin hayang istirahat males gitu deh alamu ayah dua liter sampai saya ingin kerja lagi nyantai aja saya istirahat lah nyaman enak tidur enak istirahat nah kalau lah ternyata apa ternyata orang itu tiba-tiba ada kasus langsung di penjara pak di penjara pak orang itu ada kasus tiba-tiba setelah dia terbersih besok atau kapan dia terkena sandung masalah akhirnya di penjara bener pak di penjara unggapwe dua potong roti itu dikasih tanpa kerja pak bener pak masuk ke penjara bener dua tiap hari dua potong roti pagi satu sore terus masya Allah bayangkan pak nah dia lupa tuh dengan gerentes hati-natai lupa dengan bisikan hatinya dulu itu dia bilang sumah kuntupi sijni kemudian saya akhirnya di penjara yuk ta ilayya kulayya umin biru kawipain dan setiap hari saya ada diberi dijamin tuh oleh sipir dua potong roti terus lama saya di penjara dengan keadaan begitu saya gak kerja karena di penjara tapi gak boleh dua potong roti datang terus can sadar pak lama-lama hatta dojar tuh akhirnya saya bosan juga loh saya kok lama sekal begini ini di penjara mau sampai kapan ini wah ada berontak hatinya tebetah di penjara padahal baratah yang dua potong roti tanpa kerja diberi kok Allah tanpa kerja di penjara masya Allah kan gak kerja pak di penjara di penjara di penjara di penjara betah di penjara kudun bener alas wanita dah jal karena manusia aduh boring juga pak kenapa kok saya disini lama sekali nih nah dia tidak sadar kalau dulu minta akhirnya saya tapakur ini ada apa kok saya bisa di penjara kok bisa begini ingetnya di penjara gak inget dua potong roti akhirnya saya pikirkan akhirnya ada ilham pak dalam hatinya dia apa ada yang mengatakan kepadanya bukankah kamu yang dulu pernah meminta kepada saya setiap hari punya dua potong roti dan kamu tidak bekerja coba pak panus dibera ini kunon sewot kene kunon bosan kene kunon mengerasulah kene mengapa kamu apa masih apa tidak ini juga gitu tidak puas juga kan sudah dikabulkan keinginan kamu tuh bayangkan pak ya kamu sudah itu sudah diberikan tiap hari itu dua potong roti walam tabtu bin al-afiyah sementara kamu waktu itu tidak pernah minta keselamatan pokoknya jaminan dua potong roti sehari kamu kan tidak minta keselamatan tidak minta kesehatan maka aku berikan apa yang kamu minta itu kalau pak menurut akhli pengaji ulah sembarangan minta pak bahaya itu pak bisa bahaya kepada orang jadi makanya kata ulama kalau berdoa itu jangan lupa contoh gini ya Allah panjangkan umur sini panjangkan umur sini panjangkan umur simpan ulah pak ulah di aminan ulah pak tambahan baris sehat wal-afiyah kan gitu panjangkan umur baris sehat wal-afiyah panjangkan umur dipadakan rezeki gitu pak panjang umur doang malah rat terkenaan coba dipanjangkan umur tapi geringan pak minta doa mudah-mudahan jadi jelemah jadi jelemah doang ya Allah jadikan saya kuat kuat tapi kuat karena berantem kuat karena kerja ayo sholat kuat gawat juga pak jadi makanya ulama dulu kalau minta panjang umur saya tahu wal-lutfa wal-khair wal-lutfa wal-khair ada lutfa wal-khair dan nah ini pak wal-rohmah wasiha wal-afiyah sehat dan selamat sehat terselamat masa ruwa jadi selamat mantakmu sapu jagat mapa lamun poho-poho teg doa robbana atina bidunya hasana wafil akhra etalengis itu aja karena dunia yang baik akhirat yang baik disarahanku imam hasan basri ilmu yang bermanfaat rezeki yang berkah banyak kata ulama dan akhirat baik ridho Allah dan sorganya Allah gitu minimal sapu hopohin lagi atau husnal khotimah puncaknya husnal khotimah tapi robbana atina disebut doa sapu jagat nah besi kawas gitu akhirnya pak begitu sadar ada besi kawas iya dulu saya minta kepada Allah berdoa minta dua roti tiap hari andai dua roti bener ya disitu baru nangis pak saya taubat mohon ampun kepada Allah dan saya taubat kembali kepada Allah ta'ala yang mati fa'idha bibabin begitu saya taubat pokoknya minta ampun nangis kepada Allah tiba-tiba pintu dibuka pak datang sipir mana bebas masya Allah itu orang soalnya begitu wali pak beda pak masya Allah diingatkan tiba-tiba setelah saya taubat dibukakan pintu prosesan aku maaf saya keluar akhirnya saya dibebaskan dan saya pun keluar dari penjara maka dia berkata dalam hal itu maka beradablah dalam hal ini beradablah kalian wahai umat beriman umat mu'min dalam hal ini awas jangan sekali-kali kamu meminta agar dikeluarkan dari satu urusan dan memasukkan kepada yang lainnya selama kamu berada dalam keadaan yang selaras dengan lisan ilmu dengan ilmu karena kalau kamu ingin keluar dari apa yang sudah Allah tentukan dan itu baik boleh dalam syariat itu sul-adab tidak beradab kepada Allah itu sul-adab beradab buruk kepada Allah sabarlah kamu agar kamu agar supaya kamu tidak minta keluar dari posisi kamu itu akhirnya kamu diberi apa yang kamu minta ternyata banyak sekali orang yang meninggalkan sesuatu lalu masuk ke dalam sesuatu yang lain agar demi untuk mendapatkan kesenangan dunia warohat dan istirahat payat abat kemudian akhirnya capek juga seperti tadi akhirnya diterima dengan adanya kesulitan dan itu merupakan sanksi karena adanya ikhtiar pilihan-pilihan dari Allah jadi minta dipilih memilah-milih karena sesuatu yang sudah dipilihkan Allah kalau Allah sudah milihkan disitu sudah lah syukuri itu kecuali memang ada sesuatu yang bisa meningkatkan kita kepada keimanan ketakwaan oh ini lebih meningkatkan berusaha berisi dan minta boleh tapi kalau kepala yang lebih jelek apalagi yang tidak dibolehkan mari sama-sama kita menjaga perut dari makanan yang haram karena dari makanan yang haram bisa membentuk kepribadian bisa membentuk karakter akhlak perilaku anak-anak kita isi jangan sampai ya hati yang lembut bisa jadi keras mudah-mudahan Allah melindungi kita dari makanan yang haram yang tidak diridui oleh Allah dan juga dari segala perbuatan yang tercelak wa Allah subhanahu ta'ala